Assalamualaikum Buat kalian yang minat kita ke tutorialnya nih teman-teman Nah sekarang kita langsung ke pendaftarannya aja Tampilannya seperti ini Kita klik di bagian daftar Gopay Merchant Di bagian ini agar prosesnya lebih cepat Tanpa harus upload KTP Tanpa upload toko Kalian masukkan nomor yang terdaftar di aplikasi Gopay ya Jadi tinggal kalian masukkan nomor handphonenya Terus kalian klik di bagian buat Tahap selanjutnya tinggal kalian cek Kode OTP melalui SMS Masukkan disini klik di bagian lanjut Kemudian disini kita masukkan email yang aktif Yang terpasang di handphone kalian Klik di bagian lanjut Nah karena nomor handphone yang kita daftarkan di Gopay Merchant ini Sudah ya jadi Gopay Plus Jadi tinggal disini kita langsung saja ya verifikasi wajah Terus pastikan disini wajah dalam lingkaran Nah oke teman-teman konfirmasi data KTP Anda Karena posisinya kita sudah daftar di aplikasi Gopay Plus Teman-teman jadi nama Kemudian nomor nick alamat juga sudah otomatis terisi disini ya Jadi tinggal kita klik saja di bagian konfirmasi Di bagian kolom pencarian ini kalian ketikan saja untuk bidang usahanya Konten kreator ataupun yang lainnya disini aku isi konten kreator Klik di bagian lanjut Oke setelah itu nanti kita bisa ubah Semisalkan data kita ada yang ingin dirubah teman-teman Semisalkan nama toko kemudian juga bidang usaha dan juga lokasi usaha Kalau sudah pas tinggal kita klik di bagian kirim Oke pada tahap yang selanjutnya disini tinggal sedikit lagi Karena prosesnya sudah 60% Tinggal kita masukkan nomor rekening bank untuk pencairan teman-teman ya Klik di bagian daftar bank Disini pilih bank yang kalian punya Kemudian disini juga masukkan nomor rekeningnya Setelah itu cek data Nah setelah itu bakalan tampilan seperti ini Jika sudah pas klik di bagian simpan rekening bank Langkah yang terakhir disini pencairan Untuk pencairan ini kalian bisa ketikan disini Untuk waktunya setiap jam berapa Semisalkan atau setiap hari Ataupun nanti gampang banget kalian pilih aja salah satunya Karena yang nantinya bisa kita cairkan langsung teman-teman Setelah itu klik di bagian simpan Oke disini akses kode kris disini Nanti teman-teman tampilan terakhirnya seperti ini Yang artinya pendaftaran pengajuannya sudah berhasil teman-teman Nah oke teman-teman kalau semisalkan sudah jadi nih Nanti kalian coba aja disini ya Nanti kita juga bakalan dapat notifikasi teman-teman Disini yang paling bawah Yaitu hore kris anda sudah aktif Tapi biasanya nih teman-teman ya Meskipun kita sudah jadi nih kode kriurisnya ya Biasanya menunggu beberapa jam teman-teman Beberapa jam agar si kode kriurisnya itu bisa kita pakai Nanti kalian coba-coba aja dengan nominal mungkin 100 rupiah Atau juga 1000 rupiah Oke teman-teman mungkin itu dia cara simpelnya ya Kalian bisa uprek sendiri nanti kita juga bisa pinjam modal Kemudian di bagian toko ini juga kita bisa menambahkan toko Dimana teman-teman kalian bisa merubah alamat di setiap cabang toko teman-teman Oke semoga video ini menginformasikan Jangan lupa like, komen, subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh